Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu di depan menara ini guys tower jam-jam kelihatan banget itu ini sekarang saya sedang berada di daerah Jabal Sur guys Jabal Sur itu artinya gunung sur gunung yang dulu waktu Nabi Muhammad dikejar-kejar Habib Quresh untuk bersambunyi guys ini disinilah daerah gunung Jabal Sur guys saya selalu mendoakan semoga semua temanku semoga keluarga ku semoga selalu dalam undungan Allah SWT tetap sehat semani dan rohaninya dilansarkan pekerja dan rezekinya semoga rezekinya bertah berlimpah dan barokah ini sebelah kiri daerah gunung sur guys Jabal Sur yang dulu ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar Habib Quresh dia bersembunyi disini guys di daerah sini nih ini namanya daerah Jabal Sur saya doakan semoga semoga keluarga ku dan semoga temanku yang punya keinginan ibadah haji semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rubal alamin ini masih daerah Jabal Sur guys bisa dibayangkan dulu waktu zaman Nabi Muhammad belum ada jalan belum ada lampu gimana jalannya sekarang masalah sudah terang karena ada penerangan lampu dulu gelap guys waktu zaman Nabi Muhammad itu dan Nabi Muhammad dikejar-kejar Habib Quresh akhirnya dia bersembunyi disini di daerah Jabal Sur di gua yang konon di kubir gua nya itu ada sarang laba-laba dan ini ada rumah laba-laba dan sarang burung merpati jadi orang Afib Quresh punya pikiran dan kirasat wah nggak bakalan Nabi Muhammad akan tarik dalam gua kalau Nabi Muhammad di dalam gua pasti rumah laba-laba sama sarang burung merpati pasti berantakan tapi atas kuasa Allah dan izin Allah memang faktanya begitu Allah Akbar Allah mahasis gala-gala semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan semoga selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah SWT terutama solat wajib di waktu jangan sampai ketinggalan apalagi dengan sengaja kita meninggalkan jangan sampai guys dan semoga kita semua selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT insya Allah kalau kita menjalankan yang di kita menjalankan yang diperintah dan meninggalkan yang jarang insya Allah hidup kita akan berkah dan barokah banyak lagu merah di Mekah itu ini saya lagi ini guys manter majikan ke Mekah jadi majikan lagi silat teruhmi di saudaranya sebetulnya saya disuruh naik disuruh nunggu ada ruang ini ada ruang tamu saya disuruh nunggu di ruang tamu cuman saya gak mau saya bilang saya mau di luar aja mau jalan-jalan saya udah lama gak lihat kota Mekah kata majikannya udah sana hati-hati bawa mobilnya Alhamdulillah majikan saya baik guys yang penting kalau kita pergi kemana kemana asal saya kamitan itu bebas bawa mobil gak usah nyuri-nyuri gak semua orang arah seperti itu kebanyakan orang arah itu ya gak semua tapi banyak yang pelik kalau sopir jalan-jalan jauh bawa mobil kadang-kadang suka banyak alesan mobil mau dipakai anak saya gimana ada yang seperti itu guys tapi Alhamdulillah kalau majikan saya Alhamdulillah guys baik ya begitulah guys namanya rejeki udah diatur sama yang maha kuasa makanya saya selalu bersyukur Alhamdulillah selama kerja di Sotara B majikan saya baik gak dirancar gak rewel banyak bonus Alhamdulillah guys saya selalu bersyukur sehingga Alhamdulillah selama saya bekerja di Mekah Alhamdulillah apa yang saya inginkan saya apa namanya itu ceritakan Alhamdulillah guys bisa tercapai Alhamdulillah saya selalu bersyukur atas semua nimat Allah yang sudah diberikan kepada saya semoga berkah dan barokah dan saya selalu doakan semoga teman-teman yang masih bekerja mengikut orang lain semoga majikannya baik pekerjaan gak berat kecil lancar dan banyak bonus dan semoga apa yang dicita-citakan tercapek dan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga yang dagang laris manis yang bertani semoga tanamannya bagus dan nanti kalau panen semoga harganya mahal terutama petani padi seperti di kampung saya akan kebanyakan padi mudah-mudahan nanti padinya bagus pas panen mahal jangan murah terus kasihan petani di daerah saya petani padi udah berapa kali itu harga padi murah semoga tahun ini harganya mahal amin amin banyak lahu merah lahu merah lagi ini namanya Makkah Badha Quresh guys ini juga pemukiman belum terlalu lama Badha Quresh tidak seperti Adhijia Adhijia itu lama itu masalah sekarang Badha Quresh udah rame dulu waktu saya di Mekah disini belum ada rumah tanah kosong semua sekarang Masya Allah udah rame semua makanan ada semua tempat perbelanjaan ada Masya Allah dan Barak Allah ya sekian dulu guys video kecil dari saya saya selalu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan dihati teman-temanku semua dan saya selalu mendoakan semoga semoga semua temanku semua keluarga ku selalu dalam undungan Allah SWT tetap sehat dan rohaninya dirancarkan pekerja dan rezekinya dan semoga rezekinya berlimpah berkah dan barokah dan saya selalu semoga semua temanku anak-anakku keluarga ku bisa naik haji dan umroh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh